Oke halo guys ketemu lagi bersama gue Monopoly jadi di video kali ini gue bakal nge-review jajanan GM yang apa ini namanya ya super collector ya gue beli tadi dua kali baru tidak dapat 10 card dari shop ya kalau untuk yang dari flash sale udah gue beli sebelumnya dan ya hasilnya lumayan sih maksudnya yang didapatkan itu lumayan tapi sebelum itu gue mau nge-review dulu kan banyak orang yang tanya tuh Bang lu sebenarnya punya akun utama nggak gitu karena mungkin keseringan lihat gue gonta ganti akun gitu ya gue sering sering beli akun gitu terus buat di kontennya digacain terus dijual lagi dan seterusnya kayak gitu jadi banyak yang tanya gitu kalau gue punya akun utama jadi apa namanya di sini gue punya akun utama sebenarnya cuman akun utamanya itu karena kebetulan dialoginya di Google jadi nggak bisa gue apa namanya di live live-in gitu soalnya kalau mau di live-in agak susah karena kan kalau pakai bluestack susah gue harus masukin alamat email dan lain sebagainya gitu jadi disini gue lihatin aja ya penutama gue kayak gini jelek sih guys tuh hanya ada legend dari sini di Evo Levetain ini pril kostumnya pun bukan yang yang pril asli gitu dia hanya Evo little fril terus kayak gini Evo gone kostium ada legend saho kostium ada Evo Bell juga tadi atas ya seperti ini ada bolang bahkan di sini tuh gue nggak punya Evo bolang di akun ini nggak punya Evo bolang harusnya kan ada ya karena Evo bolang itu kan gratisan terus ini ada karakter Evo yang gua belum gue enhance ya Evo Prince Louis Evo Pure Marie Evo Eloni ini yang gue dapatkan kemarin waktu gue beli yang itu yang super collector terus seperti ini Darkseed pun bahkan nggak ada segelek banget sebenarnya aku terus ada Aileen dan lain sebagainya ini Valkyrie news yang gue dapatkan dari membeli super collector ya dan ini nggak pakai lagi karena sudah ada satu yang level max kemudian kalau pendan ya pendannya seperti ini guys tuh nggak bagus-bagus banget ya ini gue dapatkan dari yang beli pendan yang ada di event nyawa Nikke waktu itu terus udah kayak gitu doang cuman beberapa pendan limited sini masih punya gitu jadi ada yang ini ya multiverse tuh terus ada yang Ghost Castle terus mana lagi pendan-pendan limited ini juga limited sih terus pendan-pendan ini ya ini ini Ghost Castle ya Pendan limited ini yang kopi-kopi line brown farm gue masih punya ini juga ya kayaknya kalau Ghost Island semua punya deh cuman yang ini sih line brown farm ini kayaknya nggak banyak juga yang punya karena selain dia limited dia dapatnya bukan dari event gitu jadi kayak ada event khususnya harus menyelesaikan misi itu kartunya pun ada gitu yang brown anubis terus ada ceri dan lain sebagainya itu gue punya jadi seperti itu oke langsung saja kita buka ini gue beli dua kali gue beli dua kali ini tuh jadi dia totalnya dapat sepuluh karakter super kolektor seperti biasa langsung kita ambil semua item ya gitu malah sambil satu-satu kita langsung ambil semuanya biar langsung surprise gitu kira-kira dapat karakter S plus apa saja apakah bakal dapat Nike atau tidak ya jadi karena dari dua kali pembelian kemarin tuh nggak dapat Nike dapetnya evo-evo yang udah sangat-sangat tidak kepake Oke udah mulai yang super kolektor yang keambil ya dan kumpul beberapa saat terus nanti kita lihat dapat apa saja cuman virasat gue pasti nyantol evo lah ya ya kali dari 10 karakter nggak ada yang nyantol evo atau diantara kalian ada yang pernah beli nggak terus keluarnya dark eh apa fal krimi semua kita cek dulu itu dari karakter S plus nah Oh gratisannya kereta sama Yomra tiga hari terus saat sekarang kita lihat yang event ya ada 11 satunya pasti tuh yang poison yang warna merah itu sisanya 10 yang karakter kita lihat dapat apa saja Oh my god dapatnya Dion ya sakurama hero sama evo Prince Louis anjir evo percuma jadi dapat tiga ini skillnya apa sih Oke saat langsung bangun lalu panggil lawan Oke ada Prince punishment efek efek satu hancurkan dadu Oke sobek Astaga jadi seperti itulah ya ini masuknya ke dalam kategori event scam jadi buat temen-temen yang pengen beli ya pikir-pikir lagi ya karena harganya juga enggak mahal guys kalian harus menembak cuman kalau pengen beli sekali ya hanya untuk mendapatkan si Valkyrimus karena kan Valkyrimus ini tuh merupakan karakter APK bisa dibilang karakter langkal gitu kalau dulu setau aku tuh si Valkyrimus ini tuh dia harus didapatkan eh dia harus di enhance ya dia harus di enhance menggunakan material khusus Nah sekarang tuh Valkyrimus dihadirkan kembali dan kalian bisa nge enhance nya menggunakan material apapun jadi kalau hanya pengen beli sekali mungkin pengen mencoba kayaknya nggak masalah ya tapi kalau mau beli saran aku beli yang di flash sale gitu biar harganya itu lebih murah kalian juga dapatnya lebih banyak terus ini ya seperti ini Oke jadi sekian dulu video dari saya Terima kasih buat yang sudah nonton jangan lupa like dan subscribe-nya dan sampai ketemu di video diberikan Bye Bye Bye